Shalom saudara dan saudari, kembali lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih saudara dan saudari yang terus support channel ini, admin doakan kita selalu dalam keadaan yang baik, yang sihat, sudah pasti atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, kita akan mempelajari mengenai perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir dan Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan laknat atau yang disebut sepuluh tulah dan kelepasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan rupanya ada maksud Tuhan menghukum Mesir dengan sepuluh tulah. Apa arti dari setiap tulah yang Tuhan gunakan untuk menghukum bangsa Mesir? Oleh itu, jangan kemana-mana kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standard pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita lihat secara garis besar. Kelahiran Yaakub dan Isao waktu Isyak berumur 60 tahun. Isyak berumur 100 tahun waktu Isao menikah. Dan Isao dan Yaakub waktu itu berumur 40 tahun. Isyak berumur 137 tahun pada waktu Yaakub melarikan diri kepada Laban. Dan waktu itu umur Yaakub dan Isao 77 tahun. Isyak berumur 144 tahun pada waktu Yaakub menikah. Waktu itu Yaakub dan Isao berumur 84 tahun. Isyak berumur 151 tahun pada waktu Yusuf telah lahir. Dan waktu itu Yaakub berumur 91 tahun. Isyak berumur 157 tahun waktu Yaakub kembali ke rumah. Dan umur Yaakub pada ketika itu 97 tahun. Dan Yusuf berumur 6 tahun waktu itu. Isyak berumur 168 tahun pada waktu Yusuf dijual ketika Yusuf berumur 17 tahun. Yaakub waktu itu berumur 108 tahun. Dan Isyak meninggal ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan waktu itu Yusuf berumur 30 tahun. Dan Yaakub ayahnya mencecah umur 121 tahun. Yaakub berumur 130 tahun ketika Yusuf bertemu dengan Yaakub. Dan waktu itu Yusuf berumur 39 tahun. Dan Yaakub meninggal ketika berumur 147 tahun ketika Yusuf berumur 56 tahun. Dan Yusuf pun meninggal pada umur 110 tahun. Seluruh keturunan yang diperoleh Yaakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf. Serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan daksyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Setelah Yusuf mati, bangkitlah seorang raja yang baru untuk memerintah tanah Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Waktu Yusuf masih hidup, orang banyak telah menerima banyak berkat hasil dari pekerjaan Yusuf. Dan ketika Yusuf meninggal, bangkit seorang raja Firaun untuk memerintah Mesir. Dan raja ini jahat dan tidak mau mengakui akan pelayanan Yusuf selama Yusuf masih hidup. Maka raja Firaun pun melakukan tindakannya untuk memaksa dan menindas orang-orang Israel dengan kejam. Tetapi makin ditindas, malah makin bertambah banyak dan berkembang bangsa Israel dan sangat berlipat kali ganda. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu Firaun melanjutkan tindakannya itu dengan memberi perintah kepada seluruh rakyatnya untuk melemparkan segala anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel ke dalam sungai Nil. Dan segala anak perempuan dibiarkan hidup. Kebetulan waktu perintah itu dikeluarkan, Musa sudah lahir. Bayi Musa disembunyikan selama tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandang, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Saudara dan saudari, disini kita dapat lihat Tuhan memakai putri Firaun agar bayi Musa tetap dijaga. Karena Musa akan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk terlibat dalam misi Allah membebaskan umat Israel. Dan Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Walaupun dia dikelilingi dengan penyembahan berhala, tetapi Musa tidak tergoyah dalam tekadnya. Dia tetap menyembah Allah satu-satunya, halik, langit, dan bumi. Musa membesar di istana sampai umur 40 tahun. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh kesana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa telah jatuh dalam kesalahan melanggar perintah Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtihar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ketika Musa berada di padang gurun karena melarikan diri disinilah, Musa mengakui harus mempelajari tentang iman yang diajarkan kepada Abraham, Isyak, dan Yaakub. Di sini juga Musa banyak belajar bahwa jangan bersandarkan kekuatan manusia atau kebijaksanaan manusia. Tetapi dengan kuasa Allah sendiri bagi kegenapan janji-janjinya. Kuil-kuil Mesir yang megah itu yang sering dilihatnya waktu di istana dan segala kemewahan dan kesenangan Mesir tidak lagi mengesankan pikirannya dengan segala tahyul dan kepalsuan. Kini Musa berdiri di hadapan hadirat Allah dan dikelilingi kuasa Allah. Musa menjadi orang yang sabar dan rendah hati dan sangat lembut hatinya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa pun mempunyai istri dan anak. Dan Musa biasa mengembalakan kambing domba mertuanya yaitu Yitro. Dan ketika dia ke padang jauh di lereng-lereng bukit Horeb, tiba-tiba Musa terkejut melihat semak belukar ada nyala api. Tetapi semak itu tidak terbakar. Disinilah Tuhan berfirman bahwa Tuhan sedang memperhatikan dan mendengar seruan orang Israel yang diperbudakan. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, Lepaskan umatku. Walaupun Musa sempat memberi beberapa alasan mengenai keraguannya, dan ketika Tuhan memberi mukjizat tongkat Musa yang boleh menjadi ular, dan tangannya setelah dimasukkan ke dalam baju dan dikeluarkan menjadi putih seperti kena kusta. Dan ketika dimasukkan kembali dan dikeluarkan lagi menjadi sedia kalah. Lalu respon Musa, Ya Tuhan, saya akan pergi. Singkatkan cerita, Harun setelah menerima petunjuk dari malaikat, Berangkatlah dia untuk menemui Musa yang sudah lama berpisah untuk berunding sesuai apa yang Allah perintahkan. Musa dan Harun pun memasuki istana Firaun dan mereka pun berkata kepada Firaun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun. Lalu Firaun menjawab, Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di sinilah terlihat betapa kerasnya hati Firaun tidak membebaskan bangsa Israel pergi. Maka Tuhan mengadakan laknat atau tulah agar Firaun membebaskan bangsa itu pergi. Kisah ini terdapat dalam kitab keluaran pasal 7 hingga pasal ke-12. Mari kita lihat ketika Harun dan Musa memperlihatkan tongkat menjadi ular, yang ahli sihir Mesir juga bisa melakukan. Dan ketika tulah pertama dimulai yaitu darah, sungai menjadi darah, ahli sihir Mesir juga bisa melakukan demikian. Setelah itu tulah katak, ahli sihir Mesir juga bisa melakukan. Tulah nyamuk dan disinilah ahli sihir Mesir tidak dapat melakukan. Hanya tiga saja mereka dapat lakukan. Mereka dapat mengikuti. Dan setelah tulah nyamuk, tulah lalat tikat, tulah penyakit sampar ternak, tulah penyakit barah, tulah hujan es, tulah belalang, tulah gelap gulita, dan terakhir yaitu tulah anak sulung mati. Saudara dan saudari, apakah kita mengetahui di balik 10 tulah ini ada maksud Tuhan tertentu? Dan ini ada kaitannya dengan Dewa Dewi Mesir. Dan kita akan melihat perang yang tidak kelihatan antara kuasa Allah dan Dewa Dewi Mesir. Mari kita perhatikan dengan saksama setiap tulah tersebut. Pertama, kalau kita lihat ketika Tuhan mengadakan tulah darah, itu untuk memberi tahu kepada bangsa Mesir bahwa Dewa Dewa mereka tidak dapat mengalahkan kuasa Allah. Mereka menyebut Hapi yaitu Dewa Nil, Isis Dewi Nil, dan Kanung Penjaga Nil. Kedua, begitu pula dengan tulah katak, Tuhan mengalahkan Dewi mereka yang mereka sebut Heket, yaitu katak Dewi Kelahiran dan Kesuburan. Katak yang mereka anggap suci, kini mereka merasa jijik ketika Tuhan mengadakan katak seluruh tanah Mesir, termasuk dalam rumah sekalipun. Bagaimana pula dengan tulah nyamuk, Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Gep, Dewa Bumi, Set, Dewa Padang Pasir. Lalu, tulah keempat yaitu Lalat, Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Wacit, Dewa Lalat, dan Kepri, Dewa Ciptaan. Seterusnya, tulah kelima, yaitu Sampar Ternakan, Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Hathor, yaitu Dewi Lembu Betina, dan Apis, Dewa Lembu Jantan. Tiba di tulah ke enam, yaitu Barah, di mana Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Set, dan Sunuh, yaitu Dewa Kesehatan dan Penyakit. Di tulah ke tujuh, Ujan Es, Allah mengalahkan Dewa orang Mesir yang mereka sebut, Nut, Dewa Langit, Osiris, Kesuburan Tanaman, dan Set, Dewa Ribut. Dan kini, tiba di tulah ke-8, yaitu Belalang. Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Osiris, yaitu Dewa Kesuburan Tanaman, dan Set, Ribut, dan Huruhara. Di tulah ini, kita dapat lihat segala tanaman orang Mesir, dimakan habis oleh Belalang. Dan Dewa Kesuburan mereka pun, tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kuasa Allah yang tiada tandingannya. Ketika tiba di tulah ke-9, yaitu Gelap Gulita, Allah mengalahkan Dewa mereka yang mereka sebut, Reh, Rah, yaitu Dewa Matahari. Selama 3 hari, orang Mesir tidak dapat melihat apa-apa. Meskipun mereka bersungguh-sungguh memanggil Dewa Matahari untuk menerangi mereka, tetapi Dewa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tibalah di tulah terakhir, yakni ke-10, yaitu Anak Sulung Mati, dimana Allah mengalahkan Dewa orang Mesir yang mereka sebut, Osiris, yaitu Dewa selepas mati, kematian, dan kebangkitan. Dan ketika semua Anak Sulung Mati, baik hewan maupun binatang, Dewa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena cuma Allah yang berkuasa baik mati maupun hidup. Dan kalau kita perhatikan, inilah pokok keluarga dari Dewa Mesir. Dan kita telah mengetahui bahwa Allah menang, dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah kanaan. Bertemu lagi kita di video pelajaran selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.